Intro Setelah sekitar 6 tahun menggunakan halaman rumah warga di jalan Antang Kalang 2 nomor 10B Palangkaraya maka mulai Sabtu 16 Maret 2019 lalu warga MTA Perwakilan Palangkaraya mulai menggunakan gedung pengajian yang baru. Gedung baru ini dibangun sejak akhir Juli 2018 dan selesai akhir Februari 2019 ini. Inilah gedung MTA Palangkaraya yang baru selesai dibangun pada akhir Februari 2019 lalu. Gedung dua lantai ini berada di Komplek Dalmai Sejahtera, Jalan Setaji Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada Sabtu lalu, untuk yang pertama kalinya digelar pengajian di gedung yang baru. Pengajian rutin diampu guru daerah dari MTA Perwakilan Banjarbaru, Ustadz Abdullah Suyamto SE. Pengajian diikuti oleh seluruh warga MTA Perwakilan Palangkaraya dan warga MTA Binaan Pangkoh di Kabupaten Pulang Pisau. Ketua MTA Perwakilan Palangkaraya, Yoki Prima Perdana SE, nyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Palangkaraya yang telah menerima kehadiran MTA di wilayah ini. Ia berharap keberadaan gedung MTA yang baru bisa memberikan manfaat, khususnya untuk kegiatan pengajian MTA yang terbuka untuk masyarakat umum. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat kompleks damai sejahtera yang telah menerima kami dalam pembangunan ini. Semoga dengan selesainya pembangunan ini membawa manfaat bagi masyarakat Palangkaraya. Kontributor Palangkaraya Kalimantan Tengah, Sudiono dan Hadi Anwar melaporkan.